Intro Selamat malam Pemirsa Ruta TV kembali bersama saya Diana Rosyanti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa berkolaborasinya para pengusaha muda yang tergabung dalam organisasi berjenjang yang berada dari nasional sampai dengan kewilayah kabupaten kota, tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau dikenal dengan TV. Dan pastinya organisasi ini sangat bermanfaat untuk melakukan kolaborasi di antara pengusaha-pengusaha muda untuk berkontribusi di wilayahnya. Dan di Kota Banjarmasin, HIPMI atau dikenal dengan BPC HIPMI Kota Banjarmasin baru saja dimasih ke pengurusannya. Bersama saya sudah hadir, Ketua dan Wakil Bendahara Umumnya. Kita akan sapa dulu ada Mas Aulia Rahman, Ketua Umum BPC HIPMI Kota Banjarmasin dan Muhammad Gunawan Wahid, Wakil Bendahara Umum BPC HIPMI Kota Banjarmasin. Selamat malam Mas Aulia dan Mas. Panggilnya apa Gunawan ya? Oke, baik. Kemarin baru saja dilantik ya, beberapa hari Senin kemarin ya. Baru saja dilantik dan ini untuk kepengurusan periode utama dari tahun berapa sampai tahun ini? 2022 sampai 2022, 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun, baik. Untuk keanggotaan sendiri, totally sekarang pengusaha muda yang tergabung di Kota Banjarmasin, jadi berapa orang? Yang aktif ada 109, artinya aktif. Lalu mereka memperpanjang keanggotaan register dan ada keanggotaan baru juga yang masuk. Kalau keanggotaan yang lama lebih dari 200-an. Anda sendiri ini kepengurusan atau ketua yang periode pertama atau seperti apa? Ketua yang jadi gini, di HIPMI itu kan organisasi kaderisasi. Jadi ketika saya jadi ketua, di periode berikutnya nggak boleh lagi jadi ketua. Oh, cuma satu kali? Cuma satu kali. Kecuali naik tingkat? Naik tingkat. Atau pindah tempat? Nah, misalnya kalau pindah tempat juga biasanya naik tingkat. Karena udah di satu kota ini nggak bisa ke wilayah lain, ke ketua yang lain. Biasanya naik ke BPD, mungkin di BPD, ke kontestasi ketua, entah itu jadi pindah hara atau jadi satu-satu. Oh, jadi di kepengurusan. Tapi boleh doubling nggak? Misalkan kepengurusan di BPC, itu boleh juga ada daftar namanya di BPD. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus betul-betul satu-satu. Betul. Berdienjangnya seperti itu. Baik, kalau dikatakan kimpunan pengusaha muda, range usia berapa sih yang dikategorikan pengusaha muda ini? Range-nya. Dari umur awalnya itu nggak dikasih umur. Jadi setiap orang yang bisa usaha dan menghasilkan, itu adalah pengusaha. Kalau untuk batasan umurnya, itu 40 tahun. 40 tahun. Selan 40 tahun ke yang dewasa, ada ya gitu. Karena di sini ada organisasi lain. Betul. Kalau misalkan HIPMI, di sini juga ada KADIN, itu boleh bergabung? Misalkan di HIPMI, lalu masuk juga dikategorikan? Boleh. Karena kan KADIN kan masih di atas. KADIN kan induk organisasi itu. Jadi ada undang-undangnya. Jadi KADIN itu satu-satunya organisasi yang dibawah undang-undang, nomor 1 tahun 87. Jadi mau ada HIPMI, ada macam-macam organisasi lain. Anda sendiri di kepengurusan HIPMI KADIN, tadi kan dikatakan berjenjang ya. Itu awal atau sebelum menjadi ketua ini sebagai apa? Saya sebelumnya jadi anggota komponen, naik menjadi ketua OKK, kandarisasi. Tahun ini akan juga dipercaya jadi ketua. Berarti Mas Gunawan masih ada kesempatan untuk 3 tahun ke depan ya? Iya, masih panjang. Masih panjang. Mas Awan masih muda. Mas Awan panggilannya ya? Mas Awan berapa sekarang? Saya 23 tahun. 23 tahun. Mas, kenapa boleh ya? 35. 35. Ini sudah mecer lah ya. Waktunya tinggal 5 tahun lagi untuk masih berada di... Baik, apa yang membuat HIPMI KADIN, tadi kan dari HIPMI KADIN, karena artinya Anda memang membilang secara berjenjang. Organisasi ini enggak cuma ujung-ujung datang sebagai pengurus. Apa yang membuat Anda betahkan dari HIPMI KADIN? Yang utama sih di HIPMI KADIN, ya. Oke, link usaha. Link usaha. Selagi dengan catatan, kita bisa memanfaatkan link itu. Kita membangun integritas kita di situ. Ada beberapa anggota yang dilihat dari luar, karena HIPMI, pulang pengusaha muda, datang, ujung-ujung, pajakin kerjasama, yang tiba-tiba kerjasama perusahaan itu berakhir tidak baik. Jadi memanfaatkan hal-hal seperti itu. Jadi itu apa namanya? Ya udah, artinya itu mencederai. Akhirnya cukup sampai di situ. Jadi enggak berjenjang. Baik. HIPMI sebagai tadi, harus, ini kan organisasi. Artinya link itu sebetulnya tidak hanya melulu di kotanya, harusnya dari BPC itu punya link ke teman-teman yang di BPD, juga sampai ke yang mempunyai cari pusat. Kalau Anda sendiri, karena Anda cukup lama mengikuti organisasi ini, upaya apa yang dilakukan oleh perusahaan itu untuk dalam tanda putih. Tadi tidak, kan kalau link-nya nyari sendiri-sendiri itu enggak usah masuk HIPMI juga bisa. Tapi bahwa betul-betul HIPMI itu mewadahi kepada anggotanya untuk bisa ketemu dengan itu. Itu seperti apa? Jadi kita bilangnya HIPMI Connection ya. Jadi HIPMI Connection. Kita misalnya Tum, Jainal, Hadi, bukan HIPMI juga. Jadi misalnya kebetul, kemarin teman ada yang main di shipping. Betul-betul. Kalau enggak membawa nama HIPMI, mungkin duduk-duduk ke Jakarta, mau ketemu gitu kan, mungkin menawarkan lokal HIPMI shipping. itu enggak bakal ditemuin. Jadi HIPMI Connection itu bagi orang-orang yang bisa memanfaatkannya sangat luar biasa baik. Jadi istilahnya kita datang, jadi kita datang itu tidak meminta bantuan. Kita datang, ya kami bilangnya HIPMI dibangun untuk menjadi mental kaya. Kenapa sih itu mental kaya? Kita datang itu memberi bantuan, bukan minta bantuan. Kenapa gitu? Kita menawarkan skill. Kami punya skill ini loh, di HIPMI. Siapa tahu nanti bisa dikolaborasikan, kami siap. Baik. Skill, connection, networking, dan tentunya kapabilitas yang ada dikedepankan. Tapi orang kadang melihat, mohon maaf ya, bahwa organisasi ini sedikit-sedikit dipakai dari ya warna-warna jaket politik dan lain sebagainya. Anda sendiri merasakan itu? Yang pasti itu betul, karena istilahnya apa ya? Senior-seniornya juga seperti itu. Betul, Bu. Termasuk di pusat ya. Jadi, saya lihat, semakin besar usaha kita, semakin kita harus bersetukkan dengan yang namanya kebijakan. Harus bersetukkan dengan yang namanya pengamanan, dan lain sebagainya. Di dalam unsur politik, itu bisa cair. artinya segala urusan itu kita bisa lebih dilihat, oh ini orang HIPMI loh. Jadi, aku dulu HIPMI juga gitu. Jadi, akhirnya lebih terprioritaskan secara otomatis. kayak gini. Dan, karena ini organisasi kaderisasi, hampir mirip kaderisasinya dengan di partai-partai politik. Jadi, banyak di kader kami, apalagi yang untuk ingin berprestasi dan bersinar lah, itu kebanyakan banyak tawaran juga. Oke. Akhirnya ditawarkan oleh politiknya. Baik, ini menjadi menarik, dan saya ingin tanya sama yang muda nih, Mas Awan nih, Anda terjun ke masuk organisasi ini. Tujuan awalnya apa? Saya lebih ingin menambah relasi dalam bisnis. Dalam bisnisnya apa? Di top of web. Top of web. baik. Masuk, nah ketika ujung-ujung masuk nih, kan? Tadi Pak Mas, Mas Aulia sudah menjelaskan dengan Ibir ya, kita tidak bisa menafikan ini Mas Indonesia, bahwa bisnis itu, kaitannya pasti dengan kebijakan, networking link, dan itu juga berhimpitan dengan tadi, termasuk jaket-jaket partai, dan kebijakan-kebijakan pada akhirnya. Nah, Anda belajar apa? Sudah berapa tahun ini Mas Sobdi? Saya baru dua bulan. Oh, baru dua bulan, baru belajar banget begitu ya. Menjadi tertarik, siapa yang mengopori, atau siapa yang mengajak ke rumah yang bergabung? Pak Aulia. Kenapa harus mengkader yang mudah-mudah begini? Saya kan kebetulan sama, Awan ini satu hobi, pagi-pagi biasnya olahraga, ngajim, gitu kan, sambil ngopi-ngopi, lusang kita. Awan bilang kan, tahu, saya di Ibir, terus saya nanya kan, Awan usahanya apa, Toko Pipe, Toko Pipe, Toko Pipe dimana, Toko Pipe-nya bukan, Toko Pipe-nya yang mudah, memang benar-benar rukok, ada, apa-apa ya di sini, apa nama Pekan Mabroda ini ya, apa? 21. Oh, 21. Oke, itu sudah cukup besar di sini ya. Banyak balik-balik, gitu ya. Apa-apa, nanti di sini ada di support oleh, terima kasih. Jadi saya bilang, ayo gabung di Ibir, gitu kan, kita sama-sama. Ini menjadi menarik pemiksa, tadi Mas Kaulia mengatakan, bahwa bisnis itu pasti juga kaitannya dengan networking, meling, dan juga kebijakan. Tapi sisi lain, kadang-kadang bisnis juga bisa terpangkas, karena adanya kebijakan, dan dengan warna-warna jaket, akhirnya yang tadinya luas menjadi sempit, gitu loh, karena ada interest, dan sebagainya. Bagaimana HIPMI bisa memisahkan, tetap profesional, tetap dengan kompetensinya, tapi juga tetap bisa bebas untuk melakukan, berkiprah di organisasi politiknya. Kita akan kembali masih ngobrol dengan Mas Kaulia, dan Mas Awang sesaat lagi. Pemisah, kita masih berbincang dengan teman-teman dari BPC HIPMI Kota Banjarmasi. Tadi seru sudah bicara bahwa tujuannya masuk ke dalam organisasi ini adalah untuk membuka link dan networking. Pastinya ini menjadi sangat berarti harusnya dengan adanya di HIPMI, perempuan yang harusnya bagus, dan sebagainya. Tapi tadi juga tidak dinafikan bahwa HIPMI itu memang sangat dekat dengan hal-hal yang berbau politik, termasuk perusen-perusennya juga diperbolehkan secara di ART-nya ya, itu bisa tetap berkiprah di politik. Nah, serunya di politik itu kan betul bahwa usaha itu memperlukan dekat dengan kebijakan, dekat dengan hal-hal yang pasti tidak perlu politik. Tapi di sisi lain, kadang-kadang ada proses pemasangan, ada proses pemasangan, karena ada spirit menang nih. Tentara kalau mungkin di HIPMI kan spiritnya-spirit bertambah, di dalam partnya pasti ada fighter untuk bendera-bendera X itu ingin lebih mendominasi di mana. Nah, itu bagaimana menjaganya agar tidak merusak kekompangan dalam itu. Jadi itu nggak bisa dihindarin ya, ada kawan-kawan yang sudah punya warna, warna, warna-warna politik. Cuman di situ tingkat kedewasaan kita dalam berpolitik, tingkat kedewasaan kita dalam berorganisasi juga terlihat. Di orang yang di politik, misalnya di legislatif ya, ketika kebijakan partai seperti ini kita harus dukung, yang partai ini beda, oke di dalam itu boleh berpendapat, berbeda. Tapi setelah di luar, karena misalnya saya sama kawan misalnya beda... Beda jaket nih. Beda jaket misalnya kan. Oke. Tapi di HIPMI, kita berteman lagi. Karena kita sama-sama tahu kalau kawan wajib mendukung kebijakan warnanya, saya juga wajib mendukung kebijakan warnanya. Karena warnanya itu melihat totalitas kita seperti apa. Baik, kasih. Ini menarik jawabannya adalah ada produksi pendewasaan, dibawa oleh berbeda pendapat, tetapi secara personalnya kan tidak. Nah, di HIPMI, kota Banjarmasin, konstelasi politiknya seperti apa? Kita bicara, karena tadi sudah dikatakan bahwa di sini memang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana? Apakah ada agak panas atau seperti apa? Atau anget juga atau bagaimana? Jadi ya dikatakan panas, ya enggak panas-panas juga. Jadi tergantung kita... Tapi dinamis ya? Dinamis. Tergantung kita menyikapinya. Dingin juga enggak. Dingin-dingin banget. Ada angetnya juga. Jadi tergantung momen-momennya. Jadi di situ terkadang kan juga para pesohor nih ya, misalnya pas acara musjab, acara pelatikan, terkadang melihat, oh ternyata ada ya warna ini, oh ternyata warna ini di bagian ini ya, seperti itu. Jadi saya rasa itu lumrah. Lumrah dan kita memijaksananya jangan sangat baik. Makanya juga mungkin orang-orang yang posisinya di ketua umum seperti saya, misalnya kan juga melalui proses rekomendasi dari ketua-ketua bidang dan pengurus harian seperti sekretaris, bendahara yang terdahulu, wakil sekretaris dan wakil bendahara. Jadi di situ kita menunjukkan orang ini leadership-nya seperti apa sih. Oh, tetap yang dilihat adalah kapabilitas. Betul. Baik. Anda sendiri mengatur kepengurusan, ini sudah dibentukan, di lantik, ketempatnya sudah ada tim. Anda sendiri mengambil komposisi kepengurusan untuk BPCI, BPCI, kan pastinya harus merangkul semua pihak, kan? Betul. Jadi sekali lagi, ini bukan organisasi politik. Oke. Artinya dilepaskan? Dilepaskan itu. Jadi pemilih tim pun tidak melalui unsur ini warna apa, ini warna apa. Jadi secara ADRT itu memang dari pusat diminta 30 persen pengurusan lama, 70 persen oleh pengurus baru. Minimal 30 persen pengurus harian perempuan dan 70 persen laki-laki. Karena tambahan 30 persennya harus cantik katanya gitu ya. Itu tertoang di dalam ADRT. ADRT-nya gak ada, ini tambahan khusus itu. Harus good looking gitu ya. Harus good looking. Wah ini kalau cantik bisa nanti diprotes. Oke, baik. Jadi kita susunannya, jadi tinggal kita yang otak atik di luar ADRT tadi. Ini ya tentunya kalau saya lihatnya memang kapabilitas orangnya sebenarnya. Organisasi ini adalah organisasi yang betul-betul pastinya tidak ada supporting dari luar. Tapi kita harus secara dengan pengurus harus bisa dibiayai dirinya sendiri dengan segala sesuatunya. Bukan organisasi yang bisa disupport. Apakah memang ada support dari pemerintah? Tidak ada kan? Tidak. Oke, artinya bagaimana sebagai organisasi yang dengan hembel-hembel pengurusaha, yang akhirnya ini pelaku saham dari sisi bisnis, yang bisa dibiayai dirinya sendiri. Jadi dihidupi, kalau untuk yang utamanya kan ada pengurahan, pengurahan yang gak banyak. Berapa ya? Pertahun memang 300 ribu. Kalau bisa langsung mau ya. Jadi per tahun cuma 300 ribu, kita ada penebusan baju. Seperti ini baju BDH, ada baju sasirangan yang juga. Ada jaketnya juga. Jadi sekarang juga harus bisa dikiris jaketnya tersebut 1 juta. Tapi itu bertahap yang penting, hiuran dulu. Masa ada juga hiuran ke pusat, berdapat KTA pusat, berusaha yang sudah ber-NIB, itu setoran ke masyarakat sempurna. Jadi setiap BPC beda dulu. Setiap BPC beda, pahamnya BPC, BPC di jauh timur, beda lagi. Jadi kita bisa-bisa sendiri nih, ngakur bisa dibikin acara gitu, tentunya ada support juga. Misalnya kayak pelantikan, kita ada sponsor, perusahaan-perusahaan yang akan bisa dipromosikan juga. Selain itu juga, kita harus pintar-pintar berkolaborasi dengan pengurus. Apa yang menjadi agenda utama-utama pengurusan 3 tahun ke depan? Karena kita tahu juga, nanti 2023-2024, itu konstelasinya akan cukup panas, walaupun mungkin fokusnya tidak di situ, tapi pasti akan mempengaruhi bisnis dari teman-teman yang tergabungin agenda Anda sendiri di dalam kepengurusan untuk 3 tahun ke depan. Jadi kemarin kita mencanakan, karena menjeminkan hatinya, saya ini bukan dari siapa-siapa, bukan anak-anaknya siapa nih, yang terlalu kayak gimana gitu kan ya. Jadi, kawan-kawan mempercayakan itu karena integritas. Karena integritas, jadi kemarin kita sudah mencanakan yang kita membentuk pengusaha yang berahlak. Apa yang berahlak? Awalnya kita pengen kemarin pengusaha yang berahlak. Karakter seperti apa? Jadi kita tuangkan ke pengusaha yang berahlak. Salah satu kemarin kita kolaborasi dengan GSQ. GSQ yang kita membentuk. Jadi saya merasakan, dengan integritas itu akhirnya bayangin. Orang percaya. Jadi ternyata usaha itu memang usaha perlu moda. Cuman dengan integritasnya. Orang banyak yang malah, ini aku ada uang. Kamu punya skill, ayo jalanin. Nah kayak gitu. Jadi, kita kerjasama dengan GSQ membangun karakter building-nya kita membangun. Jadi ini adalah usaha yang berkarakter dan berahlak. Seperti itu program ini. Detailnya seperti apa, kita akan tunggu beberapa yang dilakukan oleh BPJ Hibmi, Kota Banjarmasi. Mas awal, Anda baru 2-3 bulan ini bergabung, lalu langsung ini pengusaha ke negara umum. Apa yang Anda pelajari dalam waktu yang sempit ini, dan sepertinya Anda bukan anggota. Siapa-siapa lalu masuk ke dalam komunitas ini? Apa yang Anda rasakan? Mungkin ya saya rasakan, tapi sebelumnya saya sudah lebih sering organisasi. Oke. Setelah itu di sekolah. Mungkin pas saya rasakan yang di BPJ, itu artinya gini. Sama. Sama. Dulu organisasinya apa yang diikuti? Waktu SMA saya pernah di... Kayak OSIS gitu ya? Seperti OSIS. Baik. Kapus? Kalau di kampus saya pernah di... Berhasil banyak. Baik. Anda masuk sebagai junior? Masuk kepada komponitas yang boleh dikatakan sudah solid. Lalu Anda diangkat nih positioningnya cukup baik, langsung di posisi ini. Apa yang Anda rasakan? Penerimaan dari para senior yang sudah berada di dalamnya itu seperti apa? Saya merupakan semua senior malah ikut... Suport. Mencuport. Oke. Mengajari ya. Oh, oke. Seperti hal-hal apa yang harus saya lakukan untuk depannya. Ini enggak pakai julid-julid ya? Hak prerogatif ketua memilihnya. Hak prerogatif untuk memilih, memilih. Anda sendiri mengapa memilih orang baru untuk di posisi? Ya, karena saya tahu karakternya. Karena harusnya kan memang baru dihidupi. Memangkan kita... Jadi teman sport ya? Teman sport. Jadi ketemunya lebih sering. Lebih sering. Ngomongnya lebih nyaman. Sedikit banyak akhirnya tahu karakternya. Oke, baik. Jika ada pertanyaan bahwa organisasi ini itu untuk kepentingannya masing-masing mungkin... ...yang akhirnya tadi sudah memilih satu punya apa-apa dengan yang lainnya. Apakah musik-masingnya jadi akhirnya lebih besar dan menjadi lebih baik lagi. Tetapi kalau dampaknya untuk masyarakat, mungkin orang akan mengatakan bahwa selama ini belum kelihatan... ...tuh apa sih yang sudah HIPMI lakukan untuk masyarakat. Kita bicara level HIPMI Kota Banjarmasin. Karena Anda juga sebetulnya sudah pengurus walaupun baru ketua sekarang kan. Tetapi sudah pengurus cukup lama. Menurut Anda sebetulnya apa yang paling memorable yang sudah dilakukan oleh BPJ HIPMI Kota Banjarmasin? Tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan kembali masih bersama Mas Aulia dan Mas Awan di Bincang Business. Pemirsa, dampak positif itu juga merupakan kontribusi positif dari sebuah organisasi. Kita tadi sudah tanyakan apa sebetulnya yang pernah diperbuat atau yang akan dibuat oleh BPJ HIPMI Kota Banjarmasin. Kalau misalkan masyarakat bertanya, apa sih yang sudah dilakukan? Terutama mungkin ketika di kondisi-kondisi sulit, apa yang dilakukan untuk masyarakat? Agar HIPMI itu jelas keberadaannya memberikan kontribusi positif tersebut. Salah satunya kemarin itu ada Mas Bencana, Bencana, Banjir. Kita juga ada HIPMI Kepuli Banjir. Ada anggaran yang diperlukan dari perusahaan sokongan BPJ, dan juga di perusahaan kawan-kawan yang di BPJ. Kalau untuk kedepannya juga, nanti ada program kerja Jumat Berbagi. Jadi beda, kita akan menyasar pasar-pasar ke UMKM yang memang kecil banget. Jadi ibaratnya mereka yang jualan, terkadang untuk makan sendiri aja belum tentu bisa. Jadi di hari Jumat, kita kasih untuk makan-makan seperti itu. Kalau sesuatu yang sifatnya charity, artinya hanya memberi lalu selesai, itu kan secara dampak yang dikaitkan dengan keberadaan organisasi. Apakah ada program lain yang sifatnya produktivitas, yang sifatnya kontinu untuk masyarakat yang direncanakan. Kita memang memprioritaskan anggota. Jadi masyarakat yang kita lihat memang mampu untuk dibina, itu ada di HIPMI, mitra Binaan UMKM. Jadi kami meminta mendekat dukung ke HIPMI. Jadi usaha itu biasanya kami mentoring ya. Mentoring bisnis. Bagaimana cara, jadi permodalannya itu lebih ke kerjasama. Bagaimana cara menyusun proposal bisnis. Terus bisnis, plan-nya seperti apa. Misalnya ini keperluannya 20 juta gitu ya realnya. Jadi anggap aja di kami minta ini dibagi 20 lembar saham. Per sahamnya misalnya 1 juta. Kita muter, akhir tahun misalnya jadi 40 juta. Yang punya modal pun misalnya yang ngerjain, kok ada cuma 2 juta. Oke kamu ambil 2 lembar. Kita tawarkan ke kawan-kawan yang lain. Karena kawan-kawan juga ikut sahamnya otomatis, punya tanggung jawab dong, mementoring bisnis ini biar nanti pas bagi dividen akhir tahun, juga bisa berbagi. Ini dalam posisi rencana atau sebenar pengadilan? Ada beberapa yang sudah di ekspresi. Dan hasilnya? Ada yang bagus, ya loktuatif lah ya. Ada yang bagus, ada yang memang gagal juga. Cuman ada banyak yang bagus. Baik. Baik. Kondisi ini kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan, mungkin dilakukan oleh organisasi bisnis lain, yang bisa dipakai bisnis lain. Kita tahu di Kalimantan Selatan ini banyak sekali. Termasuk ada yang organisasi WebKM, ada organisasi, nah bagaimana Anda bersama teman-teman, melakukan apa ya, tidak doubling gitu, apa yang menjadi program yang tidak doubling, lalu tidak rebutan anggota, karena kan boleh dikata itu-itu juga, buat melakukan usaha yang terbatas dan itu saja. bagaimana agar ini semua justru menjadi satu untuk kekuatan yang lebih untuk Kota Banyarmas. Jadi, karena memang betul kata Hibnika Tadiah, jadi saya di Hibni sebagai Ketua Hibni Kota Banyarmas. Saya di Kandir jadi waktu Ketua Hibni Kota Banyarmas. Jadi, ada juga komunikasi selaya seperti TDA, saya juga masuk di sana. Jadi, lalu ada Hibni Kindo, ada macam-macam, itu banyak sekali sekarang organisasi. Jadi, di semua komunikasi kami, ada grup forum pimpinan komunitas, jadi ketika kami mengadakan kegiatan, itu bisa di-share, jadi harapannya malah lebih ke kolaborasi. Di TDA bilangnya kolabor aksi, kayak gitu. Jadi, program ini bisa kita garap bareng-bareng loh. Kayak gitu. Yang biasanya audiensnya mungkin 30 aja, digabung 2, mungkin jadi 80, jadi 70. Jadi, bermanfaatnya lebih banyak. Jadi, ada sharing-sharing informasinya. Artinya tidak bersaing, tetapi berkolaborasi, tidak menjadi garis bawah. Baik, kita tahu bahwa ada statement dari petinggi kita, yang mengatakan bahwa 2023 itu hati-hati dengan krisis. Ini sifatnya global yang tidak bisa kita hindari. Dan, Indonesia itu hanya menjadi bagian kecil, yang kemungkinan dapatnya akan sangat terasa sekali. Tapi, itu hanya prediksi dan proyek, jadi kita tidak tahu seperti apa, tetapi namanya seperti mistake perusaha, kita harus hati-hati. Apa yang anda lakukan terhadap anggota, juga untuk bisa menetangkan dari petinggi? Jadi, saling bertukar informasi, ini ada isu, karena belum terjadi. Menisu dengan data yang paling disampaikan oleh petinggi kita. Betul. Jadi, dengan bunga pinjaman, bank dunia, yang begitu, naik, seperti itu kan. Dan, akhirnya juga, di sini, pengusaha tidak lepas dari bank, dan lain sebagainya, pinjaman juga kan. Akhirnya, kreditnya juga naik. Nah, seperti itu. Jadi, kita pun jadinya muter lagi tuh, muter. Artinya, saya di bidang properti, otomatis, kalau penjualan, harga jual dinaikin, sedangkan daya beli rendah, ini seperti apa? Staknya lumayan. Nah, Jadi di situ, memang yang hampir tidak kena, dan, pemerintah, atau negara yang tahan resesi, itu yang paling banyak, UMN. Karena kan, satu kena, di satunya nggak kena. Kayak gitu. Kalau perusahaan besar, satu kena udah, mempehalkan sekian ribu karyawan, sekian ratus karyawan. Jadi, kita juga ada program jemput UMKM. Jadi, kebanyakan, kalau UMKM itu, dengar nama Hibmi, berani gabung. Nggak pede istilahnya, gabung gitu. Jadi, ada kawan yang, memang bidangnya itu, saya bilang, kita cek ke, toko-toko, oleh-oleh, yang khas Banjarmasin, yang mungkin baru ada PIRT-nya, ada kan di situ nomor telepon, coba kita hubungin. Mau nggak jadi, dibina. Nah, dibinanya nggak sekedar tadi. Cuman, dibina, kita tawarin aja. Ini kayak gini loh, bentuk bisnis itu, yang sebenarnya seperti ini. Kamu punya modal berapa? Kita bisa injek modal, dari anggota yang memang, adalah, vitalnya modal untuk injek yang, sekian lembar saham tadi ceritanya. Dan, kita beri mentoring, bahwa, ini nanti membesar seperti ini. Bagi hasilnya seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi, ketika stuck di, misalnya, usaha yang utama, yang agak besar karena resesi, ada nih, yang kecil-kecil, tapi kali banyak lah. Baik, artinya tetap dengan, mencoba melakukan solusi bersama, terhadap keadaan ini. Dan, kita juga, karena tadi sudah di awal, sudah dibahas, bahwa kita, itu sangat berhimpitan dengan, jaket-jaket politik, yang dikenakan oleh, para anggotanya. 2023, tampaknya ini, hari ini, kita sudah mulai terasa, hangatnya, hangat ya. 2023, mungkin, konstelasi hangatnya, akan semakin lebih. Tadi, Anda katakan, bahwa, oke, ketika, ketika ada keputusan-keputusan partai, atau spirit, untuk, kemenangan partai, masing-masing, tetapi, tidak semudah itu, untuk dilaksanakan, pastinya. Ada, ketika, dalam konstelasi, yang tinggi, itu, pasti akan berpengar. Bagaimana, Anda, mulai merawat ini, atau, menjaga pakemnya, agar, tidak terjadi, tidak memanas, dan, tidak menjadi panas, yang malah, membubarkan dari, susunan, kepengurusan. Saya, biasanya, langsung, misalnya, memang, karena, misalnya, lagi ya, karena memang, ada yang seperti, misalnya, karena, warna ini, beda dengan, warna ini, yang ini, menjalankan kebijakan, seperti ini, dan, padahal, kita, satu perahu, di IPMI, biasanya, saya langsung, verifikasi, satu-satu. Jadi, istilahnya, dengan, aku di sini, misalnya, kamu di tempat aku, seperti apa? Jadi, berbagi sudut pandang, jadi, supaya, supaya melangkah, merasakan hal yang sama, seperti itu. Jadi, asal, konteksnya, bukan karena, materi ya, bukan karena materi. Jadi, artinya, bahwa, hubungan pertemanan kita ini, ya, dengan tingkat kedewasaan, berorganisasi, wajar dong, saya seperti ini, bukan karena, saya memilih ini, karena dikasih ini loh. Otomatis kan, berarti, pertemanan kita di organisasi, hanya diukur dengan materi. Nah, kalau itu memang, tidak bisa dijelasin. Baik. Nah, itu kan, di posisi Anda. Ya. Tingkat kedewasaan, murus dan anggota, mungkin, menurut Anda, di DPC? Cukup oke? Cukup oke, memang, karena, banyak kepala, juga, ada, banyak karakter, tantangan juga, tantangan, khususnya buat saya. Tantangan buat saya, untuk, bisa menjadi leader di situ. Betul. Betul. Oke, baik. Eh, tadi dikatakan, bahwa, ada program, ada yang paling utama, namanya juga, tadi, pengusaha, 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 bisnis utama, atau, sebagian besar, secara komposisi, dari pengurusan, dan anggota, ini, seperti itu? Eh, bisnis utama ya, kalau saya, yang saya lihat, secara komposisi lah, secara komposisi lah, banyak bermain di properti, properti, di bidang, di internet, catering juga, di bidang jasad, di bidang, secara komposisi, komposisi. apa ini pertambangan? Pertambangan, enggak ada. Artinya, wilayahnya di Kota Banjarmasi. Ah, di Kota Banjarmasi. Tapi kan bisa saja, punya usahanya di mana. Jadi, bukan yang, yang nambangnya, malahan yang cuman, yang menghubungkannya. Karena link. Baik. Ini menjadi menarik. Nah, sekarang kalau, misalkan secara inisiatif, setelah melihat, dan menyaksikan, siaran Bincang Bisnis ini, ada orang yang ingin bergabung. Itu seperti apa? Apakah ada, kan tadi ada jemput anggota, jemput UKM. Betul. Untuk mereka yang akhirnya, ingin bergabung, itu seperti apa? Nanti, bisa hubungin admin. Oke. Mendapatkan nomernya admin, bisa saja lihat di Instagramnya, hipnikota Banjarmasi. Di situ ada kegiatan kita, apa saja juga bisa dilihat. Ada kegiatan yang positif, yang menurut mereka. tiga keblok buat saya. Seperti itu. Saya tinggal hubungin admin, isi formulir, ada yang offline, ada yang online juga, diibungin.com. Terus nanti ada wawancara juga. Oh, tetap pakai wawancara ya? Tetap wawancara. Artinya tidak semua orang bisa masuk, dalam arti, kalau diwawancara, apa yang paling utama, yang ingin didapat dari seseorang yang ingin bergabung? Harapan. Oke. Jadi harapan anggota, karena mereka tidak akan bergerak, kalau tidak ada harapan. seperti itu. Jadi... Apa harapannya ternyata tidak satu visi dengan teman-teman? Kebanyakan sih, jadi bukan harapan itu pasti berbeda-beda ya. Baik. Cuma kami semaksimal mungkin mengakomodasi harapan itu. Jadi lewat harapan-harapan anggota baru juga, kami tuangkan di program-program kerja. Gimana caranya program kerja itu menyentuh harapan-harapan dari anggota ini. Baik. Peminsa, ini adalah tahunnya generasi Z. Mungkin generasi masawan ya. Kalau Pak Saudiani, atau apa, nanti kita akan cek ya usia-usia ya. Ini generasi Z yang mungkin jauh lebih, apa ya, mikirnya lebih pragmatis, lebih simpel dan lebih ingin yang cepat-cepat. Kadang-kadang organisasi-organisasi bagi mereka juga tidak terlalu menarik gitu. Nah, yang paling penting adalah visi dan bagaimana bisa terbang dengan cepat. Nah, ini bagaimana Anda mencoba, kan ini HIPMI ini pastinya harus berlanjut ya. Harus ada generasi tadi, selain diwawancara dan sebagainya, harus ada sesuatu yang menarik. yang membuat program dari, khususnya BPJ, HIPMI, ini memang kuat terhadap generasi yang masih muda ini. Itu apa yang dilakukan? Apakah juga mesosialisasikan ke generasi muda, misalkan di sekolah dan sebagainya? Apa yang dilakukan? Sejauh ini, kami melihat khususnya tadi generasi milenial. Generasi milenial ini generasi yang penuh energi. Jadi kami mengadakan kegiatan, hadir, hadir paling awal malah. Pintu belum dibuka, awan sudah hadir. Dan rata-rata seperti itu. Mas awan masih masuk milenial, ini ada Z ini lebih meletup-letup lagi. Milenial generasi Z, apalagi itu apa namanya, energi. Jadi kita menyalurkan energinya lewat kegiatan-kegiatan seperti itu. Nanti kita habis ini juga, kan kemarin ada pembentukan panitia pelantikan, nanti pembubaran panitia pelantikan, kita adain outbound yang berhubungan dengan leadership. Jadi lagi-lagi kerjasama dengan DSQ. Oh, jadi panitianya pun diambil dari yang muda-muda itu ya, kemarin ketika pelantikan. Betul. Jadi sudah test case. Mas awan sudah masuk di test case itu. Oke, baik. Kita masih akan berbincang, terutama adalah sekali lagi ingin menggarisbawahi kontribusi positif untuk nilai ya, terutama di Kota Banjarmasin dan Bandung. Kita akan kembali masih dibincang. Pemirsa yang muda yang berkarya. Karena negeri ini pastinya akan berlanjut jika generasi mudanya atau generasi penerusnya itu punya spirit yang luar biasa. Termasuk kita harapkan di BPJ HIPMI Kota Banjarmasin. Sudah digarisbawahi bahwa kami akan melakukan A, B, C, D dan kita coba kredisi teknik atau pendekatan ataupun juga karya apa yang memang betul-betul ingin didedikasikan. Walaupun tadi mungkin kita masih belum dapat lebih clear lagi terkait program-program umum. Untuk berganti antara, kan kita lihat untuk generasi muda untuk KM untuk berbisnis. Lalu mungkin juga kalau kita punya teman-teman di BUM yang juga seperti itu punya program juga untuk berbisnis saham muda untuk KM dan juga untuk kegiatan. Nah bagaimana HIPMI mengambil itu kan karena kalau tadi dikatakan kalau hanya mengandalkan kas dan lain sebagainya juga agak susah untuk berkegiatan. Bagaimana menjadikan sinergi ini pelaksananya ada di HIPMI dan itu bisa jalan program-program HIPMI seperti apa? Kemarin pas pelantikan kita ngobrol langsung juga dan saling bertukar informasi seperti pidato-pidatonya Pak HIPMI juga waktu itu bilang, tahun 2023 ada anggaran sebesar hampir 2,5 Rp. 60% diantaranya dihabiskan untuk pembangunan. Dan beliau mengamarkan, ayo nih HIPMI bisa bantu Pemko apa? Lalu saya bilang, oke Pak kita punya di HIPMI ada kontraktor dan kami minta infonya. Kalau memang harus tender tentunya ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti ini. Tapi ada pertensi tetap di depan. Iya. Bukan karena lokal gitu. Ya, betul saya di bidang kontraktor juga. Jadi pengen banget misalnya ada ya mungkin kita bangun trotoar, pedestrin, apalagi misalnya tugu atau apa hal yang jadi khasnya Banjarmasin. Jadi ketika kita lewat misalnya awan nih yang jadi ketua misalnya kan. Itu dibangun waktu pengurusan awan. Jadi ada rasa kebanggaan tersendiri. Itu yang sekarang pengen kita bukti nyata. Sumbang sih kita terhadap pembangunan kata Banjarmasin. Baik. Ini menjadi menarik adalah ketika pemilihan berdasarkan kompetensi. Apalagi sekarang kalau projek-projek pemerintahan itu ada LPSK ya. Jadi betul-betul tidak bisa juga sebarangan. Penunjukan langsung dan lain sebagainya tidak ada lagi. Akhirnya bercaing secara terbuka. Nah bagaimana menurut pandangan dari Mas Auli yang menggunakan Mas Awan. Ketika pekerjaan atau ojek-ojek pekerjaannya bisa berdiri kepada pengusaha wukum. Tapi satu sisi dan satu sisi. Kadang-kadang kita juga perlu catat juga. Ada kompetensi yang mungkin tidak sampai di situ. Nah bagaimana pemerintah bisa menjaga satu sisi berpihak kepada yang lokal punya. Tapi kompetensinya mungkin masih harus bersaing lagi dengan yang mungkin dari luar. Yang secara, intinya memang pemerintahnya sangat. Bagaimana? Jadi memang di dalam dunia usaha, kompetensi bersaingnya. Cuma di luar itu akan cair di tempat ngopi-ngopi gitu. Masuknya di tempat. Di situ tempatnya bertukar informasi. Jadi ketika kita masuk, perusahaan saya masuk. Tentunya dengan perusahaan yang PKP, tahap pajak. Masuk di bidang ini kompetensinya seperti apa? Kita bisa bertukar informasi. Jadi kita misalnya nih kenal dengan siapa. Itu gimana sih kompetensinya terkait proyek ini. Menurut peningkatannya begitu? Iya, seperti itu. Jadi ada informasi yang sangat berharga menurut saya. Jadi kamu mending ambil yang di sini. Ini kemungkinan kamu menang itu lebih bagus. Karena ini kompetensinya seperti ini. Khususnya seperti itu. Ini di sebuah kapal pindukan. Betul. Saya lihat juga di dalam proses pengerjaan. Pengerjaan berbagai proyek. Ada yang disebut dengan SUB ya? SUB. Nah ini menurut anda kemampuan-kemampuan lokala. Yang bisa melakukan mungkin tidak. Tidak di utama tapi bisa jadi mungkin di SUB gitu. Itu seperti apa kondisi di Kota Banyaman? Terhadap banyak pekerjaan. Saya rasa cukup berpihak. Apalagi dengan kondisi kita di HIPMI itu. Jadi artinya gitu. Ketika ada proyek penguruhan. Saya punya traknya. Tapi misalnya harus perlu pebro. Pebro punya teman yang juga anggota di HIPMI. Jadi kita tidak perlu yang. Ini ada proyek loh. Ini SPK nya jelas. Aku pinjem pebro. Oke buat di sini. Nanti ketika ada pencairan. Baru dibayar. Jadi dengan link HIPMI. Eh nggak apa-apa. Pakai aja dulu. Nanti pencairan baru dibayar. Ini juga jadinya kan. Kita jadi minimal modal. Oke. Yang tadinya di dalam list itu tidak punya pebro. Bisa jadi punya pebro. Karena berkolaborasi. Oke baik. Di akhir obrolan kita. Apa yang ingin anda pesankan. Dan juga mungkin nanti mas awan. Teman-teman seusia mas awan. Yang mulai berminat. Terus berorganis nanti. Mungkin dari mas awliya dulu. Apa yang disampaikan kepada organisasi sebagainya. Terus nanti itu. Masuk ke HIPMI. Buat apa yang jelasin. Jangan. Artinya jangan menganggap. Oh ini organisasi besar. Karena kami juga. Dan yang kecil. Tidak pede dulu. HIPMI menjadi. Ini buat untuk mengusaha kita. Haji teman-teman kita seri. Teman-teman kita tumbuh bersama. Jangan sekali. Jangan gak pede. Mas Awad. Silahkan. Apa pesannya untuk teman-teman. Yang sekarang juga sudah mulai. Merintis susah. Banyak sekali. Kota Banjarmas ini. Usia-usia mas awad. Mungkin saran dari saya. Atau pendapat saya. Untuk teman-teman di luar sana. Sudah mulai merintis bisnis. Bisa bergabung dengan HIPMI. Untuk mendapatkan relasi link-link. Dan kebutuhan yang lainnya. Di HIPMI itu semuanya lengkap lah. Dari bisnis. Yang paling kecil sampai paling besar. Itu ada semua. Jadi bergabung dengan HIPMI. Itu akan mendapatkan. Suatu. Kelancaran dalam bisnis. Yang akhirnya. Ketum mengayomi gak? Betul. Saya mengayomi. Oke. Baik. Terima kasih Mas Awad. Dan juga Mas Awli ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk mereka yang mungkin sekarang. Tengah berpikir. Bagaimana berkolaborasi di era digital. Dan pastinya di kondisi saat ini. Yang memang. Yang arti kedepatkan. Adalah bergabung dengan tangan. Terima kasih. Selamat malam. Bapak Mirsa. Demikian Bincang Bisnis. Kita akan berjumpa dalam Bincang Bisnis berikutnya. Saya Diana Rosyati. Selamat malam.